Kabar Fuji dijodohkan fans dengan Mayor Teddy, Aju dan Prabowo Subianto sudah didengar Haji Faisal. Ayah Fuji itu pun mengaku setuju. Namun ia memberi pesan menohok kepada fans Fuji. Sosok Mayor Teddy beberapa waktu memang membuat heboh. Mayor Teddy yang seorang duda ramai dijodohkan dengan beberapa selebriti. Sebut saja ada nama Selin Evanyelista, Salma Vina Sunan, hingga Nikita Mirzani. Terbaru, dirinya dijodoh-jodohkan dengan selebgram Fuji. Mendengar gosip liar yang berkeliaran, ternyata ayah Fuji, Haji Faisal buka suara. Ia menganggap tak masalah dengan penilaian netizen. Namun, menurutnya, semua kembali pada ketetapan yang maha kuasa. Ia kembali lagi kepada netizen, kepada masyarakat, itu sah-sah saja mau bicara apapun, dan saya tidak bisa melarang mereka, ujar Haji Faisal mengutip grid, Jumat, 23 Februari 2024, via Kompas TV. Itu ya boleh-boleh saja, namun semuanya itu kembali lagi kepada ketentuan yang maha kuasa, jadi nggak usah diperpanjang, lah, ujar Haji Faisal. Ia bahkan mengaku sudah pernah bertemu dengan sosok Mayor Teddy. Pernah sih ketemu. Saya kan pernah ke tempat Bapak, Prabowo, waktu itu. Pernah bersalaman, pernah ngobrol juga sama dia, Mayor Teddy, ujarnya. Tak sampai di situ, Haji Faisal juga membeberkan sosok Mayor Teddy yang dikenalnya. Tentu orang baik-baik ya, orang yang sudah terdidik, orang yang sudah dilatih. Kalau bagi saya aparat-aparat seperti itu, orang-orang hebat bagi saya. Karena orang itu terdidik-terlatih, jadi apanya yang mau kita komentari lagi, terangnya. Tak lupa, Haji Faisal berpesan agar netizen tak terlalu berharap jika perjodohan Mayor Teddy dengan Fuji tidak sesuai dengan ekspektasi. Boleh dijodohkan, tetapi kalau nggak jadi, kalau mereka tidak cocok, jangan kecewa, pesan Haji Faisal. Sementara itu melansir dari kompas.com, Fuji menyerukan agar netizen tidak mencampuri urusan cintanya dengan siapapun. Menurut Fuji, mereka tidak memiliki hak untuk mengatur kehidupan percintaannya. Kalian nggak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya ya netizen. Dan aku nggak punya hak untuk ngikutin kemauan kalian juga, kata Fuji di daerah Jakarta Barat, Senin, 25 September 2023. Walaupun kalian fans atau apa-apa, kalian nggak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku, tambah Fuji. Fuji menegaskan bahwa ia memiliki hak untuk mendekati siapapun, suka-suka aku mau dekat siapa, mau upload apa. Selama aku nggak merugikan dan minta nasi kalian tolong ya jangan ngehujat sana-sini, tambah Fuji. Apalagi, kata Fuji, dia sering menjadi target netizen ketika tidak bisa memenuhi harapan, aku betenya pas kalian ngejodoh-jodohin kalau nggak sesuai ekspetasi, kalian ngamuk, tutur Fuji. Selain itu, Fuji juga kembali menegaskan kepada netizen agar tidak membanding-bandingkannya dengan orang lain, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Mau aku yang bagus, mau aku yang jelek stop ya cukup, aku udah bilang berkali-kali, cukup, tutup Fuji. Fuji memang kerap dijodohkan-dijodohkan dengan beberapa pria setelah putus dari tarik halilintar. Sederet pria yang pernah diisukan dekat dengan gadis kelahiran 2002 itu adalah Asnawi Mangkualambahar, El Rumi, Adhala Naufal, Irzan Faik, hingga Gonzalo Al-Ghazali. Kini, Fuji disebut-sebut punya kekasih baru yang merupakan seorang taruna TNI-taruna TNI yang dikabarkan sedang dekat dengan Fuji itu bernama Satria Ananta. Melansir dari Banjarmasin Post Co, ID, Fuji dan Satria Ananta sempat menghabiskan waktu bersama di Semarang belum lama ini. Adik ipar Vanessa Angel yang sudah meninggal ini juga diduga beberapa kali memposting foto bersama Satria Ananta. Pertama, ia sempat membagikan gambar saat sedang dibonceng oleh pria yang diduga adalah Satria Ananta. Kemudian, Fuji juga terlihat mengunggah foto tangannya yang dipegang oleh seorang pria. Banyak yang menduga bahwa orang yang memegang tangan gadis yang lahir pada tahun 2002 itu adalah Satria Ananta. Terakhir, mereka terlihat bersama-sama di Semarang. Fuji datang bersama sahabat perempuannya yang bernama Tania. Jadi, siapakah Satria Ananta yang disebut-sebut memiliki seorang pria?